Apa yang paling Roy kangenin kalo ada ibu? Ya pengennya tuh di support gitu Kalo JJ selingkuh lu gimana? Kalo selingkuh yaudah bilangin aja Nah ini yang aku denger kabar katanya Roy ini adalah bukan nama asli Bukan Kalo ada ga sih yang jealous gitu saking sweetnya kamu sama JJ ini sampe yang bucing banget sih lo gitu? Ada yang gitu ga? Paling yang ngewujet, yang ngewujetnya di tiktok paling Sosial media, dunia digital, TV sekarang beramai-ramai mengangkat berita mengenai SCBD Bagaimana fenomena dari anak-anak jaman now ini mencuri perhatian media saat ini Tapi mungkin kalo kita sering ngeliat hanya penggalan-penggalan 15 detik Hanya penggalan 1 menit Tapi kita tidak pernah mengenal mereka lebih dalam Dan pada malam hari ini Kita akan ngobrol lebih banyak lagi di Deep Talk with Ruben Rory Iya Bentar dulu ya Pak Rory Oh JJ lagi Oh JJ Pacarnya Iya Halo Kenapa? Bentar dulu ya lagi syuting Oke Pulangnya jangan malam-malam Oh saya pulang malam Lo hebat ya lo ngelpon ga begitu tapi lo bisa ngomong gitu ya Iya Emang begitu? Iya Tapi dia udah ngerti aja lo yang lo maksud itu apa gitu ya Gak apa pake aja kacamata aja enang Iya Asik Ih neng mata Siapa lagi sih Ini kan lagi syuting Lo silent dulu dong Kan lo sekarang lo jadi artis Iya Oke Gak berhenti tuh telepon ga berhenti ya Bukan telepon dia ngirim video Oh dia ngirim video Apa nih Apa dia ngirim video Great Roro Roro Ais Roy selamat ya putihnya, jangan lupa minum air putih, jangan capek-capek, lu kemana aja sih selama ini lu. Oh gitu. Itu JJ itu pacar? Iya. Oke, jadi kalo udah pacaran sama JJ, jadi gitu kalo apa kirim-kirim video gitu, saling nyemangatin. Tapi lu kirim video balik ga ke dia? Ya kalo lagi. Kepencet lagi dia! Handphone lu ada locknya ga? Udah. Lihat ada samping sini. Iya, oke. Taruh situ aja. Aduh gua ga enak, ga pake mata gitu gua gapapa ya. Gapapa. Ini kok tiba-tiba, sorry-sori, sebelum ngomongin JJ ini kok bisa pake jazz nih beda sama penampilan kemarin? Oh ini? Ya pengen berubah penampilan aja sih. Asik. Ini nonton nih acaranya kayak gimana nih gitu ya. Iya. Wah ini kayaknya resmi nih gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi JJ itu pacar? Iya. Udah berapa lama pacaran sama JJ? Sebulan lah. Sebulan? Ya baru sih. Tanggal jadinya tanggal? Tanggal. Ga tau lu ga. Kok lu bisa bilang sebulan tapi lu ga tau tanggal? Ya pokoknya waktu itu saya ingatnya... Jumat. Pokoknya hari Jumat. Setiap minggu ada hari Jumat? Ya. Jadi lu ketemu empat kali Jumat udah dianggap sebulan gitu? Iya. Jadi sekarang ini udah ketemu berapa Jumat? Empat sih ya udah sebulan. Empat? Pas tuh? Iya. Besok sebulanan. Besok sebulanan? Besok sebulanan? Besok Sabtu? Berarti sekarang ya bener. Iya ga tau loh. Roy. Ini pertanyaannya gini. Emang kalo ketemu sama JJ itu ngapain aja sih? Ya main biasa paling disana nongkrong-nongkrong juga bareng kayak gitu. Kalo saatnya ada duit ya makan bareng sama dia. Kalo ga ada duit? Ya nongkrong aja biasa. Paling minum Starling. Starling? Iya. Starling tuh. Minuman yang itu yang pake sepeda. Star Buckley itu. Oh. Jadi dari situ ya pokoknya mau makan mau apapun intinya mama pacar aja ya? Iya. Seneng gitu ya. Kalo sebelum sama JJ pernah pacaran sama yang lain ga? Pernah sih. Siapa namanya? Banyak kah. Banyak? Iya. Lebih sering kamu yang nembak cewek atau cewek yang nembak kamu? Seringan saya sih. Kamu ya? Iya. Kalo ke JJ? JJ yang nembak kamu atau kamu nembak JJ? Kayaknya sama-sama suka sih. Oh sama-sama suka. Iya. Apa yang menarik dari JJ? Ya itu orangnya pokoknya ga pernah capek ke cowok. Jadi saya suka tipe yang kayak gitu. Baik. Tapi kalo dia pas pake kerum tuh manis banget keliatannya gitu. Oh. Iya. Kalo ketemuan sama JJ itu, sorry. Rumah kamu sama JJ itu deketan? Jauh. Jauh? Iya. Nah ketemunya dimana itu? Di Sudirman. Sudirman menjadi saksi? Iya. Oh. Ketemu sama JJ. Dan akhirnya mulai suka. Iya. Siapa yang tukar nomor telepon duluan? Waktu itu sih punya AP. Tapi ya sekarang apinya rusak jadi kagak ada komunikasi gitu. Ini makanya dipinjemin AP dulu. Oh. Oh. Jadi kamu ga punya handphone? Iya. Karena handphonenya rusak. Terus akhirnya belum ada komunikasi lagi? Ya paling langsung kalo ketemu di Sudirman ya udah langsung. Lu pacar gue gitu? Engga. Langsung aja datang saliman udah. Kayak biasa aja. Iya salim tangan lu? Ya biasa aja kalo saliman kayak gini mah terlalu alay. Paling biasa Tosan muda. Oh paling ini mah alay ya? Iya. Jadi gimana dong yang menurut lu yang anak Sudirman banget gitu? Yang paling saliman abis itu pelukan muda. Ya salimannya gimana gitu? Saliman tangan kayak Tosan abis itu pelukan muda gitu. Oh. Lebih ke anak muda aja gitu ya. Iya. Oke nah tapi apa yang selain JJ itu menarik. Tapi antara kamu sama JJ siapa yang paling cemburuan? Sama-sama cemburu sih. Sama-sama cemburu? Iya. JJ paling cemburu kalo kamu lagi apa? Ngogrol sama temen cewe sih. Jadi gak pernah kamu lakuin? Hah? Gak pernah kamu lakuin tuh? Pernah. Pernah? Iya. Terus tuh ngamuk dong? Ya paling marahnya cuma gimana ya? Ngamuknya sebentar doang sih. Intanya saya minta maaf aja ngebujuk dia gitu. Gimana dia marahnya? Genit lo. Tapi gak makin nada ngegas sih jadi nadanya santai doang. Gimana? Itu ngapain sih deket-deket sama cewe. Kayak gitu doang. Saya bilang orang ngogrol doang gitu. Oke. Tapi kalo panggilan kamu ke JJ apa? Ke JJ itu apa ya? Maibubu kalo masalah. Maibubu? Iya. Kalo JJ yang manggil kamu? Sayangku cintaku babyku Roy. Oh sayangku cintaku babyku Roy. Panjang ya? Iya. Kalo WhatsApp tuh sayangku cintaku babyku Roy lagi apa gitu? Enggak sih paling langsung ngomong Roy lagi apa. Kayak gitu sih. Oke. Kalo ketemu doang kayak gitu kadang. Ketemu? Iya. Gandengan? Pasti tuh? Iya. Pernah gak lagi gandengan kamu lepas dia marah gak? Enggak marah sih. Dia juga pasti ngertiin kalo gandengan terus kan diliat orang ih alay banget gandengan lu lepas. Harus jaga. Kayak orang nyemprang aja gandengan. Kayak orang jompo kan? Iya. Iya iya. Tapi JJ itu manja gak sih orangnya? Manja sih iya. Manja. Ya pasti semua cewek juga butuh disayang cowok. Iya lah. Tapi bagaimana caranya kamu bisa manjain JJ? Ya sebisa mungkin. Pasti ada caranya juga semuanya cowok pasti bisa membujuk ceweknya. Ya maksudnya gimana caranya? Udah dong jangan ngambek gitu. Iya kayak gitu paling gila. Oke. Nah di ACBD ini kan banyak tokoh-tokoh. Tokoh tuh saya bilang ya. Banyak orang-orang atau figur-figurnya yang terkenal. Bahkan saya pun sampe kayak lagi nonton drama series. Tapi ketinggalan nama-namanya. Saya baru tau Roy. Iya. JJ. Bonge. Siapa lagi tuh? Bonge kan punya pacar baru. Iya pacar baru. Siapa namanya? Susan. Susan. Terus? Siapa lagi? Paling waktu itu mah si Bonge amanya Kurma. Tapi udah putus. Dia katanya diselingkuhin si Bonge. Si Bonge? Iya diselingkuhin. Si Kurma selingkuh? Iya. Siapa ya waktu itu? Lupa lah pokoknya. Kok emang ada seseorang lah? Iya ada. Jadi udah Bonge, Kurma. Nah sekarang Kurma udah nggak nongkrong lagi di Sudirman? Masih nongkrong. Masih? Iya. Tapi nggak tegoran sama Bonge gitu. Siapa? Si Kurma. Tegoran pasti. Saya juga liat. Saliman juga. Oh. Terusan kayak gitu. Oke. Tapi kalo Kurma sama kamu gimana? Baik? Ya baik. Temen juga. Orang di situ semua satu temen juga nongkrong bareng. Kan apa? ECBD itu apa kepanjangannya? Sudirman, Citayem, Bojong Depok. Ada yang bilang Sawangan, Citayem, Bojong Depok. Oke. Kalau. Karena tergantung tempat nongkrongnya. Ya mungkin kali. Oke. Nah. Itu. Kalian anak-anak Citayem itu tempatnya deket-deketan gitu? Ya kadang bisa sih. Kan kadang Citayem juga nggak semuanya temen kita juga. Jadi beda-beda tempat gitu. Hmm. Kadang satu tempat ada yang anak tanah abang. Mau anak mana aja gitu. Jadi paling gabung. Hmm. Oke oke. Jadi. Sekarang ini udah. Semuanya mau anak Citayem. Anak mana udah nongkrongnya di situ. Ya pasti. Tapi kalau sesama anak Citayem asli. Kenal dong. Ada yang kenal. Ada yang nggak sih. Oh. Oke. Nah tapi kalau. Sifat dari. Sifat buruknya Kurma. Bonge. Jeje. Itu apa? Hmm. Belum tau sih. Belum keliatan sih. Sifat buruknya kayak apanya. Menurut saya sih baik dia. Saya lihat-lihat semuanya baik. Setiap awan. Iya. Pernah berantem nggak? Sama siapa? Sama itu dia. Kagak sih. Enggak. Saling mendukung. Jadi kalau ada job-job lain juga. Job apa? Kayak semacam ada endorse bagi-bagi gitu. Oh. Jadi saling mendukung. Oke. Jadi. Saling support ya. Iya. Jadi pertemanannya itu saling dukung. Tapi. Namanya temen kan. Makan. Susah. Seneng bareng. Pernah ngutang nggak? Enggak. Enggak pernah. Saya nggak pernah. Enggak pernah ngutang? Enggak. Jadi kalau nggak ada duit mendingan diem? Iya. Nggak ada duit ya udah nggak makan. Serius? Serius. Pernah nggak makan? Pernah sehari. Seharian? Iya. Paling minum air biasa. Air-air biasa baru kamu minum. Tapi gini. Kalau ngomong sampai sekarang ini berarti usia kamu sekarang? 17 tahun. 17 tahun. Lahir tanggal? Tanggal 19. 19 apa? Januari. Tahun? 2005. 2005. Tapi kan sekarang udah jadi istilahnya kita bisa bilang Roy ini selebgram ya. Nah apa yang udah didapet nih dari endorse? Kalau endorse sih kan akun pertama hilang. Udah dapet sih dari yang akun pertama. Tapi akun pertamanya Lupa Sandi. Yang akun kedua belum ada sama sekali sih. Belum ada? Iya. Polower juga masih dikit. Polower masih dikit. Tapi kemarin gue tag kan? Iya. Iya nggak? Gue tag di IG tuh. Apa nama IGnya? Roy underscore THAMPAN 09. 09. Apa tuh? Jadi Roy apa tuh? Roy tampannya pakai H. Oh tampannya pakai H. Jadi tampan ke H4. Tampan. Gini. Roy, kalau Roy berarti sekolahnya sampai selesai? Pas mau naik kelas 3 sampai sih. Udah putus sekolah. Oh kenapa? Galesannya orang tua sakit di situ. Jadi orang tua sakit rumah dijual. Yaudah putus sekolah saya lebih baik. Soalnya kan swastema bayar. Nggak ada duit lagi. Ya apalagi kan kontrak juga bayar. Jadi ya lebih baik putus sekolah aja. Ya. Bantu-bantu di rumah paling. Oke. Tadi ngomongin sakit. Yang sakit siapa? Ibu. Oh ibu. Ya tapi sekarang udah meninggal sih. Sebenernya ya aku pernah sama. Aku juga udah nggak ada ibu ya. Hal yang paling sedih adalah ketika kita sekarang ini. Ya ada penghasilan. Gampang. Ya. Nggak ada ibu. Jadi sekarang sama bapak aja. Iya bapak aja sih. Bapak umurnya berapa sekarang? Umur sih udah 50 kalau nggak salah. Oke. Dikenal banyak orang. Ya sedikit-sedikit endorsean masuk. Ada uang masuk semua. Ada sedih nggak? Endorsan? Iya. Maksudnya nggak ada ibu. Kalau nggak ada ibu. Kalau nggak ada ibu. Jadi pengennya sih saya waktu itu. Sebelum itu mau pengennya. Jadi pas saya sukses. Orang tua semua tuh ada. Ya namanya. Udah takjem lah ya. Mau diapain. Kita bisa apaan. Hmm. Apa yang paling Roy kangenin kalau ada ibu? Ya pengennya tuh. Disupport gitu. Kalau anaknya. Pengen sukses jadi disupport. Tapi kalau udah nggak ada ya sedih juga. Roy putus sekolah. Dengar kabar katanya nggak? Karena harus jagain adik. Ya jagain adik juga. Di rumah kan masih kecil. Umurnya? Sekarang sih udah 7 tahun. Waktu itu 4 tahun 5 tahunan. Hmm. Sekarang udah gede. Iya lumayan. Roy udah beliin apa buat adiknya Roy? Kalau beliin sih belum. Paling nanti hari minggu balik ke rumah. Hmm. Bantuin buat sekolah lah paling. Bantuin buat sekolah? Iya. Bantu orang tua juga. Adiknya Roy sekolah nggak? Iya sekolah nanti. Udah mulai sih. Tadi juga udah ngasih ke orang tua. Buat daftar? Ya kemarin kan buat bayar kontrakan nambahin 300. Sama tadi buat bayar apa nih ya? Tadi kalau nggak salah. Udah ngasih sih 200 meskipun sedikit. Oke. Roy. Apa itu mungkin salah satu alasan Roy menolak biaya siswa gitu? Iya. Buat ngebantu orang tua. Makanya dari kontenan orang saya itu mau. Makanya di situ ya lebih baik kayak gini aja. Banding sekolah. Meskipun nanti kedepannya bagus. Tapi orang tua nggak ada yang bantu ya percuma juga gitu. Oke. Emang follower saya mengerti maksudnya Roy adalah bukan dia tidak mau melanjutkan pendidikan. Mau. Ada rasa mau. Tapi kalau dia harus sekolah berarti harus ada waktu yang dia tidak bisa mencari pendapatan untuk ngidupin keluarganya gitu ya Roy ya. Ya buat ngebantu juga. Buat ngebantuin. Iya. Dan syukurnya Roy juga udah bisa ngebantuin. Iya. Untuk tempat tinggal ya. Iya. Oke. Roy. Roy juga katanya mau buka usaha buat keluarga. Ya pengennya nanti kalau udah ada modal sih buka aja. Pengen buka usahanya apa? Ya kalau ada modal sih apaan aja. Intinya modal udah ketahuan mau jadi bikin baju lah apa bikin ternak ayam. Intinya modal udah ketahuan ya udah langsung aja balik ke rumah minggu langsung kasih buat orang tua gitu. Setelah dia mau jual apa intinya lebih enak gitu. Setelah dia. Iya. Emang Roy mau eh apa kalau Roy sekarang ini kan ada adik ya keluarga. Roy sukses ya mungkin mau kepingin bahagiain mereka. Seandainya nih ya. Roy bisa bahagiain mereka. Roy pengen ajak mereka jalan-jalan kemana? Pengen kemana ya? Paling sih pengen jalan kemana aja sih intinya keluarga tuh seneng aja. Hmm mau berenang mau kemana intinya dia seneng. Iya. Saya juga jadi enak nggak kepikiran juga pokoknya. Maunya rekreasi? Iya. Oke. Keluarga ada berapa? Orang tua satu. Orang tua satu. Bapak. Keluarga jangan tetangga lo lo hitungin. Iya. Keluarga jadi total ada sama saya empat sih. Empat? Iya bapak, abang, adik, saya. Oke. Terus siapa lagi yang Roy pengen ajak mereka berlibur? Semuanya sih kalau pengen mah. Siapa ya? Iya bapak. Iya empat-empat ya kan? Iya kan. Jadi itu ya Roy dalam satu rumah tinggal berempat? Ya kalau adik ditaruhnya disementara waktu kan masih kecil diurus sama saudara sama nenek juga disitu ada di Depok. Hmm. Jadi kan disana bapak juga sama abang pada kerja. Jadi saya juga kan di rumah sendiri ngejagin namen masih kecil kan takutnya salah doang. Jadi kan kalau orang tua perempuan jadi tahulah gimana ngurus anak kecil gitu. Hmm. Oke. Yang Roy pengen pengen ngajak mereka ke kolam renang gitu? Iya. Kalian sih pengen kayak gitu sih. Oke. Kalau seandainya nih dari MOP ngajakin keluarganya Roy liburan mau nggak? Ya saya emang mau-mau aja tapi tergantung dari bapak saya bisa apa enggak gitu. Kuat atau enggak? Iya. Emang bapak masih bisa jalan nggak? Bisa tapi kan jauh juga gitu. Mau apa enggak. Iya dijemput. Ya mobil. Iya dijemput masa gue suruh bapak lo jalannya kaki. Dijemput mau nggak? Ya mau sih nanti tinggal secet aja. Mau jalan-jalan nggak gitu secet. Iya. Maunya ke tempat berenang atau mau ngeliat hewan-hewan. Iya nanti. Bukan iya. Mau ke tempat berenang atau ke tempat ngeliat hewan-hewan gitu. Kalau saya emang bebas tergantung dari keluarga aja. Intinya maunya bareng-bareng. Iya. Tapi kan jadwal padet. Enggak tau bingung makanya. Ntar mesti ngomong sama manajer dulu ya. Iya. Paling sih minggu libur. Tapi takutnya tiba-tiba sore ada jadwal lagi bingung makanya. Kalau buat keluarga harus kasih waktu dong. Jadi kalau udah mau libur sama keluarga. Sorry. Waktunya libur bersama keluarga. Kan saatnya mereka menikmati. Berarti paling sih kalau minggu tuh libur jadi istirah. Kayaknya minggu. Minggu. Jadi minggu kalau diajak libur mau kemana? Berenang sih kayaknya. Berenang ya. Adik saya lebih suka berenang sih. Oke. Yaudah kalau kayak gitu ya mobile lovers. Kita akan nanti kita ajak Roy satu keluarganya berenang ya. Rekreasi. Nanti. Nanti. Eh. Pokoknya ibarat makan semua disitu. Jangan bawa rantang ya. Hehehe. Kagak. Ya. Nanti makanan semua disiapin. Iya. Oke. Bapak sukanya makanannya apa? Hah. Nggak tahu. Makan apaan aja sih. Seneng dia? Iya. Seneng. Makan bareng keluarga tuh. Pasti seneng. Iya. Apaan aja. Pokoknya seneng aja gitu ya. Oke. Ini tentang keluarga. Kita akan kasih hadiah Roy bisa ngajakin keluarganya liburan ke kolam berenang yang ada mainannya gitu kan? Iya paling buat adik saya. Adik saya lebih suka kayak gitu sih. Iya sama Roynya. Iya ikut. Ikut ya kan? Oke. Baik. Nanti kita akan tunggu dari MOP ya. Nah. Ini. Roy. Kalau ditanya lagi. Orang yang paling berjasa menurut Roy saat ini siapa? Berjasa. Iya. Ya semua kreator sih sama semua manajemen juga. Jadi berjasa juga buat ngatur jadwal. Iya. Pertama kali kan di kreator tuh Baraji, Andi Tumere. Pokoknya yang lain-lainnya. Baraji. Iya. Andi Tumere kan? Tapi yang lebih banyakin konten saya sih Andi Tumere. Andi Tumere. Iya. Baraji kan pertama kali meledak terus dikontenin. Pokoknya dia berdua sih yang paling bantu saya. Maksudnya? Ledaknya gimana sih? Bikin konten. Jadi banyak penontonnya yang melihat kayaknya. Berapa ya waktu itu? 32,4. Pokoknya 32,4 M kalau nggak masalah. Pertama kali. Keren. Terus? Kalau manager? Hah? Manager? Ada situ. Iya maksudnya dia. Ada peranan sertanya kayak apa? Peranan untuk ngedukung Roynya kayak gimana? Ngedukungnya buat ngatur jadwal juga. Tau gue manajer ngatur jadwal. Maksudnya dari awal karirnya Roy itu juga dia yang paling support. Nah dia sih baru-baru. Soalnya saya yang minta juga buat ngebanderin saya gitu. Oke. Karena kalau sendirian juga capek. Iya. Sendirian kan menangis loh nanti kalau kamu nggak. Kalau kamu absen ya di situ ya. Nah ini kalau seandainya gini Roy. Kan stylenya Roy ini ada nominalnya ya. Iya. Nah itu blazer beli berapa harganya? Blazer murah sih 100 ribu. Oh 100 ribu. Iya. Kacamata? Kacamata ya paling 50 sih. 50 ya? Iya. Celana? Celana 160. 160? Sepatu? Sepatu boleh dikasih. Boleh dikasih. Tapi katanya harganya sekitar hampir 500 sih. 500. Dalaman? Dalaman 70. 70. Oke. Kalau seandainya gue nongkrong ke SCBD kayak gini masih nyambung nggak nih? Nyambung sih intinya ma. Di sana jaga sopan santun aja sih di sana ma. Iya. Kayak rumah angker ya. Iya. Iya. Ya kan kalau sopan santun ma dimana aja kita bisa. Iya. Mau anak mana juga gabung gabung aja saya ma. Jadi di sana itu ya yang harus mobil lovers ketahui di sana itu anti keributan. Iya kan? Iya. Di sana mah bebas aja. Bebas. Yang penting harus jaga kebersihan. Iya. Kebersihan sih yang utama. Makanya tapi kesian Starlink juga sih sekarang dibubarin gitu. Karena wadah nyampah sih gitu. Oh. Menurut saya lebih baik banyakin tempat sampah aja sih. Jadi jangan sampai ngurangin omset tukang jualan. Ngomong dong sama pemerintah kalau bisa banyakin tempat sampah. Kasian Starlink. Iya kan? Iya. Jadi kalau bisa banyakin tempat sampah dong pak. Itu makanya buang sampah karena bingung mau buang sampahnya dimana. Iya bingungnya jauh-jauh gak keliatan juga dimananya. Iya kacamata lu gini kalau gak keliatan. Hehehe. Semuanya berbayang kayaknya tolong sampahnya. Engga emang jarang kagak ada. Jarang? Cuman ada di atas. Kan orang kalau di situ kan kadang males. Kalau lagi ada di bawah kan tempat sampah ada di atas taman. Tapi jujur lo ngomong di itu kayaknya gue paham gitu kayaknya. Yang mana sih maksudnya dimana? Jaraknya jauh banget gitu. Iya. Lumayan lah. Tapi kan namanya orang kalau lagi males udah duduk. Males buang sampah asal taro aja gitu. Iya iya ini sebenarnya sih masukan yang bener ya. Jadi maksudnya ya kalau bisa jarak dari tong sampah satu ke tong sampah berikutnya jangan terlalu jauh. Biar tukang jualan juga. Biar bisa napkin orang tuanya. Sian juga kan gitu. Kita sesama manusia harus bisa menghargai. Ada gak yang nyalahin wah ini gara-gara sampah banyak ini gara-gara fenomena siro ini gitu. Gak ada sih. Gak ada? Gak ada. Semuanya aman ya? Iya aman. Kalau pada nongkrong kesana pada minta foto gak? Ada mah ada. Tapi ya saya ikutin aja kemauan dia. Namanya juga kan kita harus saling menghargai intinya. Jangan sombong gitu. Jangan. Iya. Kalau sombong juga kita bakal. Buat apa? Iya gunanya apaan gitu sombong. Apaan iya? Nah Roy. Ini balik lagi ke JJ nih. Iya. Kalau JJ selingkuh lu gimana? Kalau selingkuh ya udah. Bilarin aja. Namanya juga cewek pasti ada niatan kayak gitu mah. Emang lu gak ada? Hah? Gak ada. Gak ada? Sangat amat menghargai wanita. Iya. Cuma nyakitin perempuan juga gak ada gunanya. Jadi lu yang lebih sering disakitin ya? Hah. Atau mantan-mantan si Fernand. Iya. Apa yang mereka nyakitin lu apa? Ditinggalin sama temen lagi. Hah? Jadi dia selingkuh sama temen lu? Iya. Temen nongkrong juga? Iya. Temen nongkrong juga. Mungkin sekarang saya biarin aja lah. Kalau emang dia sama yang lain kelasin gitu. Tadi aku lihat ya di ruangan briefing. Iya kan? Ada cewek ya. Iya. Iya kan? Berhijab gitu kan. Katanya kamu ngeliatin terus? Wah kagak. Hah? Mana ada ngeliatin terus? Enggak. 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 Jadi ngeliat... Enggak. Katanya gini-gini. Gini. Enggak ya? Kalau Roy sendiri nih ya. Iya. Sekarang ini kan udah sukses. Amin. Ya udah ya setiap hari ada aja kegiatan-kegiatannya yang terisi gitu ya Roy. Lumayan. Kalau Roy emang sebenarnya cita-citanya apa sih? Ya kalau bisa jadi pengusaha-pengusaha. Kalau bisa jadi pelawak ya pelawak. Tapi belum kepikiran sih. Intinya kita bekerja keras dulu aja saya mah. Kalau udah ada kepikiran untuk bisa ngelawak ya pengen jadi pelawak gitu. Oh. Siapa pelawak yang sering kamu tonton dan kamu suka? Pelawak sih semuanya menurut saya tuh. Saya suka tuh lumayan lah. Pokoknya ada aja. Setiap ada pelawak saya nonton gitu. Hmm. Supaya kita juga bisa ngambil ilmu dari dia juga. Ya ada wawasan. Iya. Oke. Nah ini yang aku dengar kabar katanya Roy ini adalah bukan nama asli. Bukan. Namanya siapa? Haji Alpi Andi. Haji? Alpi Andi. Alpi Andi. Iya. Kenapa dirubah jadi Roy? Dirubah jadi Roy tuh karena katanya apa ya. Tiap main keseduliman tuh. Apa ya. Pokoknya yang ganti tuh kreator tiktok. Karena nama Roy tuh katanya bagus. Sangat beruntung ya udah saya bikin dong sama kreator pertama. Jadi gitu. Manggil gue Roy. Iya. Nah nyampe sekarang tuh tiap yang diseduliman manggelnya Roy semua. Roy Roy Roy. Iya. Si Alpi Andi malah gak ada yang kenal ya. Enggak. Gak ada yang kenal ya. Oke. Boongnya nama aslinya siapa? Boongnya. Kurang tau sih. JJ? JJ katanya Jasmine apa ya gitu. Nama aslinya? Iya. Oke. Tapi JJ udah pernah ketemu bapak belum? Lupa. Belum ketemu orang tua? Kayaknya sih belum. Belum? Kamu udah ketemu orang tuanya JJ belum? Kan orang tuanya JJ. Dia kan tinggal cabut dari rumah katanya. Kan dia di rumah neneknya. Kan udah banyak cerita. Saya juga kurang tau disitu kan namanya baru sebulan sama dia. Katanya dia udah cabut udah berbulan-bulan. Jadi kurang tau. Gak nanya juga? Enggak. Dia gak pernah cerita ya. Pas beritanya viral. Pas dia lagi viral kayak gini ada berita yang katanya dia kabur berbulan-bulan. Kan saya belum tau disitu. Taunya dari berita gitu. Oh. Jadi kamu gak mau nanya juga? Enggak. Kenapa kamu gak mau nanya kan sebagai pacar? Ya benernya aja. Intinya kalo emang dia mau balik ya balik ke rumah gitu. Kalo gak mau balik ya udah intinya kita mah tergantung dari ceweknya aja gitu. Ya maunya gimana? Ya intinya kan kita ngajarin yang benar. Kalo dia mau balik, balik. Kalo enggak ya udah. Tapi ada niat serius gak sih? Mau sampe nikah gitu. Kalo serius sih. Kan usianya di 17 dan 18 nih. Iya. Kalo serius sih kurang tau. Jadi kalo emang jodoh ya. Lu banyak gak tahunya ya. Ya kalo emang jodoh ya. Enggak apa-apa gitu. Jalanin? Jalanin aja dulu. Ini sekarang setelah lu sibuk, JJ sibuk. Udah berapa lama gak ketemu JJ? Ya paling tadi sih udah ketemu. Paling 2 hari sih. Tadi ketemu? Ketemu di Sudirman dia. Di Sudirman ngapain? Katanya sih ada job apa ada syuting gak tau. Oke. Oh jadi kamu syuting kemana? Dia syuting kemana gitu? Iya. Jadi saling misang. Intinya mah kita saling support aja. Gimana caranya dia? Support tuh kayak tadi gitu. Lu semangat dong. Iya kayak gitu. Selebih gitu. Selebih. Nah sibuk banget jadwal 4 hari ke depan udah full katanya? Lumayan sih iya. Udah ada. Tadi minggu lu janjian? Hah? Minggu tadi kita janjian katanya? Ngajak keluarga? Jadi hari minggu mah libur gak ada jadwal. Jadi Sabtu, Senen. Oh minggunya kosong. Iya minggu kosong. Selasar, Bo. Baru gue mau uruk tuh kalau merenang tuh. Kalau gak jadi ya. Uruk. Iya. Ini. Sudah banyak yang kenal. Banyak yang ini. Merasa terganggu gak kalau lagi dipanggil-panggil? Kalau terganggu sih enggak. Kalau lagi kecapein ya paling dalam hati. Ntar dulu apa? Ntar gue lagi capek. Paling gitu doang. Kagak pernah langsung ngomong ke dianya. Sabar apa gue pengen gitu. Enggak sih. Jadi. Namanya juga dia ini pengen liat orangnya. Iya kayak gitu. Kalau nongkrong tuh kan suka nongkrong-nongkrong. Ada nyanyi-nyanyi tuh. Iya. Nyanyi-nyanyi apa sih biasanya? Saya mah paling ngedengerin doang. Kalau anak-anak mah paling nyanyinya mungkin saat ini. Mungkin saat ini? Iya. Yang mana tuh? Gak tau pokoknya. Mungkin saat ini ku akan. Kayak gitu. Lepas masa rajang. Oh. Nah ini katanya. Kalau nongkrong disana hampir. Menghabiskan 200 ribu per hari. Iya. Nah itu dapet dari mana tuh? 200 ribu ya. Hasil orang ngajakin konten. Gitu. Jadi pertama sebelum viral tuh. Dia ngasih ini. Katanya kalau videonya tembus nanti gue kasih 400. Kan itu ada endorse. Jadi kalau tembus kasih segitu. Kadang. Pas udah viral sekarang dikasih sejuta. Oke. Itu. Pas udah viral nih. Iya. Jadi dinaikin sama dia. Oke. Nah ini. Kalau aku kan memang ya bukan. Yang lebih tua ya. Iya. Tapi ibaratnya. Mungkin bisa kasih masukan. Ini juga termasuk yang. Sopan sekali ya. Ketika awal bertemu. Terus. Bagaimana. Punya rasa sungkan. Dan gak percaya. Kalau lagi ada di acara. Dan ketemu artisnya gitu ya. Iya. Karena aku liat di instastory. Waktu di pagi-pagi ambiar. Enggak percaya gitu ya. Melihat anda nasar. Enggak. Enggak pede gitu. Jadi malu. Hmm. Emang kenapa? Orang malu itu kan ada. Ada. Apa ya. Triggernya gimana ya. Apa ya. Ada pemicunya kan. Iya. Apa pernah. Kamu pernah dibully. Enggak. Jadi. Kan kalau di Sudirman aja. Di kontenin. Saya emang orangnya maluan gitu. Jadi setiap konten. Kalau banyak orang. Malu gitu. Hmm. Jadi kalau. Sekarang-sekarang sih. Diberanin aja. Setiap konten. Kalau banyak orang kayak gitu. Jadi cuek kayak gitu. Iya. Jadi sekarang mah cuek lah. Belajar PD gitu. Tapi kan dulu kan. Awalnya. Waktu viral. Waktu kamu. Lagi di interview kan. Iya. Sama JJ kan. Enggak. Pertama kali bukan sama JJ. Bukan sama JJ. Sama bocah Cikarang waktu itu. Sama bocah Cikarang. Itu yang lu bilang. Baru jadian itu. Hmm. Iya sih kalau nggak salah. Yang baru. Berapa jam. Berapa hari gitu. Iya. Iya. Berarti putus di hari keberapa tuh. Hmm. Putus. Pokoknya selesai. Dua hari sesudah konten. Kalau nggak salah. Dua hari sesudah konten viral tuh putus. Iya. Iya. Yang videonya tembus yang pertama kali. Hmm. Dia udah jarang kesudih ya udah. Waktu itu. Ampe dia. Ampe tau loh. Berapa hari. Satu jam. Berapa menit gitu ya. Nggak pernah sih. Satu jam. Paling. Berhari-hari doang gitu. Nggak pernah pacarnya sampe langgeng. Nggak pernah langgeng? Nggak. Cuman sekarang nih. Pernah waktu itu sampe dua bulan putus. Pernah satu hari. Pernah nggak tiga hari. Tiga hari enam jam gitu. Tiga hari enam jam gitu. Tiga hari enam jam. Kalau enam jam nggak ada. Paling tiga hari pas kayak gitu. Tiga hari pas. Tiga hari pas. Jadi dipasin ya. Jadi nggak bisa enam jam gitu ya. Nggak. Tiga setengah juga nggak ada tuh ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Nah ini. Roy. Iya. Kalau ngomongin mantan. Berarti banyak juga ya mantan. Nah. Paling lumayan lah. Lima. Lima ada. Sepuluh. Nggak nyampe sih. Delapan. Tujuh. Oh tujuh. Oke. Ini. Suka tau Vicky Prasetyo. Kalau liat. Kalau liat langsung mah kenal kayaknya. Ya. Soalnya kan jarang liat. Ape juga. Ape nggak ada. Jadi nggak tau. Ya. Ada yang bibirnya jeding gitu. Bikir Prasetyo. Ada tuh dia. Itu juga dia. Ya kalau bisa diliat aja jangan dicontoh. Ya. Ya. Soalnya usia kamu lagi labil nih ya. Salah ngeliat. Salah nyontoh ya. Oke. Kalau artis siapa aja yang kamu kenal nama-namanya? Ya. Artis. Rafi Ahmad. Ivan Lunawan. Pang Ruben juga. Ya. Terus siapa lagi ya? Atale Lintar. Atale Lintar terus? Pokoknya. Cuman sedikit sih yang saya kenal. Tadi saya sebut doang kalau nggak salah mah. Ayu Ting Ting? Ya pernah liat di TV Ayu Ting Ting. Lihat. Wendy Cagur. Denny Cagur. Wendy Cagur. Wendy Wendy. Yang botak. Iya. Maaf. Yang botak. Iya nggak apa-apa. Takutnya ntar itu doang. Tuyul juga botak. Maksudnya dia. Marah-marah lah dia. Kalau band apa yang kamu tau? Nggak ada sih nggak pernah. Young Lex tau dong. Young Lex iya pernah. Yang tau. Pasti. Young Lex. Oke. Nah tapi kalau artis juga memang nggak tau karena jarang nonton. Iya jarang nonton TV. Kadang juga nggak ada HP jadi bingung. Jadi nggak tau siapa-siapanya. Jadi gue di rumah nggak pernah nonton TV? Waktu itu sih nggak punya TV waktu itu pernah. Tapi pas bapak saya kerja di bis waktu itu pernah di bis. Di bis kerjanya sebagai? Knek. Nah terus habis itu beli TV. Nah sekarang kan jaman covid waktu itu ya di pecat. Nah terus sekarang sama saudara nggak tau kerja apaan. TV-nya masih ada? TV-nya ada di rumah. Jadi ya memang tentang artis tau mukanya tapi nggak tau namanya gitu. Nah iya. Sering gitu ya. Oke oke oke. Nah kalau lagu, sukanya lagunya apa? Pop, dangdut atau apa? Pop, dangdut. Paling lagu-lagu yang musik-musik yang itu aja sih paling DJ juga suka. Kalau pop sama dangdut kurang sih kalau nggak salah. Kurang ya? Iya. DJ-DJ yang host musik gitu ya? Iya. Yang ibaratnya bisa joget gitu ya? Iya betul. Oke oke oke. Nah ini Roy ini ngerasa nggak sekarang ini menjadi fenomenanya jadi rame ya? Iya. Ngerasa nggak kalau akhirnya gaya kamu yang nggak sengaja itu kan? Kadang kan kamu suka naikin celana tuh setengah. Iya segini. Itu ada artinya nggak? Nggak ada sih. Saya sengaja saya gituin biar ada lucu-lucunya. Oh. Eh tiba-tiba viral. Saya juga nggak tau. Cute gitu ya? Iya maksudnya beda. Kadang pake selayar di sini. Luka? Hah? Taga? Karena dia kan mungkin lucu-lucuan. Hmm. Roy. Iya. Ini berarti ada dua nih sekarang ya kalau saya tanya. Enakan Roy yang dulu atau Roy yang sekarang? Enakan Roy yang sekarang sih jadi bisa ngebantu orang tua. Kan yang dulu mah susah ngari duit juga. Sekarang ya lumayan lah bisa buat ngebantu orang tua gitu. Adek udah kamu jajanin apa? Ya tadi sih klaim duit sama bantu bapak sih. Paling nanti minggu saya kasih duit. Gitu. Buat ngebantu sekolah juga. Nah minggu kita mau liburan kan? Iya. Oke. Juga aja ada waktu. Gitu. Ini kalau ada gak sih yang jealous gitu saking sweetnya kamu sama JJ ini sampe yang bucing banget sih lo gitu. Ada yang gitu gak? Gak ada sih. Paling yang nge-ujet. Ada yang nge-ujet? Yang nge-ujetnya di tiktok paling. Ngomongnya apa? Ya paling. Lo gak cocok sama JJ apa gimana gitu. Oh. Lalu kan di situ kan di kamera kan beda banget. Maksudnya? Ya beda banget di situ kayak saya kopi dia susu gitu. Yang bilang kamu kopi susu itu siapa? Ya menurut saya sih gitu. Jadi netizen tuh menurutnya dilihat di kamera tuh kayak beda banget kayak gak cocok gitu. Kamu ngerasanya gitu? Iya. Sedih gak kalau digituin? Ya sedih mah sedih. Tapi kalau sekarang-sekarang sih ya bodo amatan aja lah. Namanya juga netizen. Dimaafin aja gitu. Iya. Ini pernah gak sedih gara-gara bacain komen gitu? Kalau sedih sih enggak. Nanti kepikiran terus malah bisa sakit. Enggak. Jadi dianggap sepele aja lah kalau mau komen apa-apa gitu. Seandainya kamu dapat tawaran main film, maunya film apa? Ya film-film sebisa saya aja sih kalau saya bisa. Iya maksudnya bisanya apa? Ya kalau saya bisa main film shooting horror atau apa. Intinya saya bisa. Ya saya ikut gitu mau. Pernah ada cerita horror? Hah? Pernah ada cerita horror? Cerita. Pengalaman horror gak? Enggak ada. Enggak ada ya? Diganggu makhluk halus? Diganggu. Enggak sih paling ditongolin. Ya jadi saya lewat tiba-tiba saya ngeliat setan gitu di ujung. Hari Kamis dia kemana tuh? Udah. Bisa. Ya ini gue bawa lo ke tempat serem berani gak? Berani. Coba di. Berani? Ya Kamis ini kita akan lihat dia ya di tempat horror ya. Ya. Nanti kita akan lihat kiri. Gue takutnya setannya malah kabur lagi. Hehehe. Waduh. Yang ada saya yang kabur. Kabur ya. Kalau setan apa yang paling lo takutin? Kuntilanak? Tuyul? Semuanya. Iya. Yang waktu lo ditampakin apa? Kocong. Di? Di semacam lapangan. Tapi udah ada rumput-rumput gitu. Kan lapangan bola. Lu kaburin? Lagi naik motor ngelihat. Kocong. Temen saya penasaran. Dia majuin. Dia timpuk. Bangun. Kan lagi duduk. Eh bukan duduk dah. Ya kayaknya canggang kayak gini. Terus tiba-tiba dia timpuk. Bangun. Ya saya kabur. Lari. Di semak-semak pohon gitu? Enggak. Di tengah lapangan. Kan lapangannya jauh. Terus disitu juga ada pohon. Pohon pisang ada juga. Kayak gitu. Terus kabur? Yang bawa motor tuh lo? Enggak. Saya lari aja duluan. Dia mau. Saya tinggalin. Hehehe. Sebesuruh jahil orang lagi dia. Tapi. Itu ya. Apa namanya emang followers? Aku tertarik. Kalo aku nongkrong di SCBD. Kamu mau nemenin gak? Ya mau aja. Ya kita ngopi disitu ya kan? Lihat gedung tinggi. Iya gak? Iya kan? Iya. Oke. Kita akan. Kalo. Berarti jam berapa kalo kamu disana? Ya tergantem sih. Tapi kalo itu mau polisi bukan susah kan? Gak tau dah. Saya emang gak tau. Bukan saya yang gak terjatuh waktu. Oh. Jadi. Untuk. Duduk di Sudirman itu ada. Manager loh. Iya kan? Iya. Ini kalo. Nurut gak sama manager? Nurut lah. Nurut. Jadi kalo. Besok kesini kesini kesini. Iya. Pernah gak? Shooting mulu. Gue kapan nongkrongnya gitu? Kagak. Paling. Ya habis selesai nongkrong bentar. Kerumah langsung. Kerumah dia. Oh. Sementara di rumah dia dulu. Iya. Di rumah manajemen dulu. Oke. Rumah temen kan tadinya temen. Hmm. Jadi malem. Malem ini abis dari sini nongkrong dulu nih? Nah. Kalo udah capek langsung balik aja paling. Oh. Tergantung dari sayanya. Kalo masih kuat. Langsung nongkrong dulu gitu. Sebentar. Oke. Baik. Ini. Roy. Makasih banget ya. Udah datang kesini. Iya. Dan. Ya buat saya. Ini pilihan ya. Jadi. Saya yakin yang namanya pendapat. Atau mungkin saja tayangan ini ya. Ada yang suka. Ada yang tidak. Saya yakin dalam hidup itu juga sama. Ada yang suka. Ada yang tidak. Jadi. Tidak. Tidak pernah memaksa seseorang untuk selalu suka dengan kita. Karena. Ya itu pilihan. Sama ya Kak yang dilakukan Roy saat ini. Itu adalah pilihan dia. Jadi. Apapun yang menjadi pilihan dia ya. Kalo kita yang masih mau memilih untuk menonton dan menyaksikan ya. Kita harus. Ya silahkan gitu. Tapi kalo tidak. Tidak ada paksaan dari Roy harus selalu nonton kontennya. Tidak harus selalu. Maksa gitu ya. Roy. Ya. Ini. Kalo. Buat penonton MOP Lovers mau ngomong apa? Ya saya mah. Pokoknya buat kalian jangan lupa nonton. Apa itu? Deptac with Ruben. Oke. Jadi. Ini harus tembus nih. Ya. Cumblah penontonnya banyak ya. Ya. Kalo sampai 2 juta penonton. Ya kan. Lo gue beli handphone. Ya. Ya. Oke. Ya. Kalo sampai 2 juta penonton. Janji saya akan beliin dia handphone. Ini kan handphone masih minjem. Ya. Oke. Ya oke. Ya udah Roy. Kita jangan lanjutkan lagi. Nanti. Banyak banget hadiah ntar yang dikasih ya. Oke. Ya. Menti kita akan lihat bagaimana. Hari Minggu. Roy akan mengajak keluarganya. Untuk bisa berlibur. Mewujudkan mimpinya Roy. Untuk membahagiakan keluarganya ya. Terima kasih. Untuk semua penonton Deep Talk with Ruben. Sampai jumpa. Bye.